Dan kembali dalam New Screen Pemirsa, kita ke Wakil Ketua DPR RI Sofmi Dasko Ahmad mengungkap bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji pada tahun ini. Menurutnya tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini lantaran vaksinasi COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memasukkan vaksin Sinovac sebagai daftar vaksin yang diakui untuk calon jemaah haji. Ada pun, empat vaksin yang disebut-sebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Arab Saudi adalah AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Ya sementara kita tidak usah bahas itu dulu karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita tidak dapat kuota haji. Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan. Terima kasih telah menonton!